Oke halo semua dan yap kita lanjutin lagi untuk solo series Indonesia dan udah hari ke-75 kalian bisa lihat kita udah menangin warnya dengan Turki dan Romania nih kita tinggal tunggu hari ganti aja nih ke hari 76 dan kita bakal menangin gamenya karena ya ketori poin kita udah full dan juga setelah ini nih saya bakal bikin series untukin babar series overkill sebelumnya saya udah bikin sekitar dua kali babar series yaitu yang biasa sih cuma yang apa ya war 3 itu tapi kali ini saya pengen coba buat bikin yang overkill mungkin untuk nyobain beberapa mode-modenya kayak gitu dan seperti biasa kita bakal pilih empat orang yang udah taruh game namenya di kolom comment contoh ada kayak Mikasa ada juga Nusantara empat ada si Yunoxi dan ada si Bima Valentino nah ini udah full 4 orang cuman kita nggak tahu kalau mereka bakal ngerespon atau enggak entar pas saya mesej di ingin soalnya ya saya memang misalnya di ingin saya malas pakai diskusi soalnya rame banget cuy asli dah terakhir saya pakai diskot rame banget lu asli jadi ya udahlah sehingga pilih diskot saya bakal mesej di ingin aja cuman biasanya yang udah lama-lama contoh kayak si Mikasa ini dia komennya di part 2 waktu seluruh series Indonesia ini mulai jadi itu udah sekitar dua minggu yang lalu kebanyakan yang kayak gini biasanya waktu saya mesej di ingin udah nggak ngebalas jadi ya kemungkinan besar bakal ada slot kosong lagi jadi kalian bisa tinggalin ingin name ingin name kalian di kolom komentar atau ini kalian yang nikin kalian di kolom komentar jadi kalau ntar ada yang nggak ngejawab waktu saya mesej di ingin jadi saya bakal cari kayak pemain baru lagi dari kolom komentar kayak gitu atau kalau nggak ada kayak yang kemarin ini saya bakal ajak pemain-pemain yang udah mabar sebelumnya kayak gitu saya bakal ajak buat main lagi kayak gitu karena ya kita bakal pasin buat satu squad yaitu lima orang atau satu coalition lima orang ya kayaknya nggak boleh sih kalau terlalu banyak sih jadi kayak gitu aja untuk pengumumannya untuk pemberitahuan mabar serisnya kayak gitu ya dan selagi nunggu waktunya ini ganti nih udah sisa 30 menit lagi di inginnya dan sekalian nunggu waktu dari inginnya ini buat ganti ke hari ke-76 buat kita meningin gamenya jadi saya bakal sekarang video waktu kita perang amaturkinya coy sampai dia udah nyerah kayak gini setelah lagi kita nunggu waktu hari bergantinya nih buat menangin gamenya let's go dan sekarang udah hari ke-68 dan kita udah siap buat nyelang Turki coy butuh beberapa hari banyapin pasukan asli dan juga masih pasukannya masih beberapa masih ada di jalan coy tapi ya kita bakal mulai untuk serangan ke Turki nya oke hari ke-69 report pertama kita nih report pertama kita dari spy-spy yang kita udah taruh di Turki coy Turki dan Roma ya jadi kalian bisa lihat di Turki saya udah berhasil ngumpulin beberapa info cuman untuk Turki kita nggak terlalu dapat banyak info yang bagus tapi kita udah tahu kalau beberapa resource-nya dia punya banyak-banyak resource dan dia juga punya toxic ini toxic missile jadi ya kita udah tahu beberapa resource-nya kayak gitu cuman kita nggak tahu masih untuk pasukan-pasukannya coy oh iya dia juga udah taruh spy di kita kalau nggak salah tadi cuman kita berhasil nangkep nih ini agen-agen dari Romania kalian bisa lihat dia diteruh di Medan dan Padang cuman kita berhasil buat nangkepin agennya karena ya kalian udah tahu sebelum kita mulai perangnya saya udah taruh beberapa apa namanya kayak counter agen kayak gitu untuk Romania kita dapat lumayan bagus untuk informasinya dia juga punya konvensional missile konvensional warhead dan juga kita berhasil dapat resource-nya kita berhasil dapat resource-nya akhirnya kita tahu kalau dia nggak bikin cruisers si Romania ternyata nggak bikin cruisers yang tadinya saya takut dia bikin cruisers ternyata nggak si Romania dia bikinnya submarine ini attack submarine level 6 sama missile submarine dia level 3 dan juga untuk sisanya dia nggak terlalu wah ya sisa tank sama infantry doang ini level max yang harusnya kita bisa hancurin dengan gampang dia bahkan nggak bikin anti air jadi ya kita bisa hancurin dia dengan gampang sekali lagi dan untuk pasukan udaranya dia bikin ini yang agak ngeri sih untuk pasukan udaranya dia bikin bomber level 7 ya ini bomber level maksimal selesai nih level 7 nih dia lagi bikin bomber di kalafora kralofa yaitu dia lagi bikin bomber dan bomber level 7 ini bisa langsung menyerang ke ibu kota kita itu masalah banget asli dan sekarang yang menjadi berbahaya adalah pasukan-pasukan kita atau infanti-inventri kita yang kita sebar kita udah sebar kayak gini tapi kalau udah mulai mendekat ke daerah sini kayaknya kita udah nggak bisa nyebar-nyebarin infanti yang satu-satu-satu gitu kenapa karena bisa dicicil sama bomber dari Romani aja sedangkan kalau kita stek dengan si Riligan bomber Romani bakal hancur kalau nyerang Riligan kita kayak gitu ini setelah di Iran saya bakal berhenti buat nyebar-nyebarin pasukan kayak gini kayaknya soalnya ya ini bakal jadi target empuk buat bomber dari Romani aja kayak gitu kita bakal mulai kumpulin si infanti-infanti kita atau seenggaknya kalau saya mau nyebarin kita harus nyebarin di belakang Riligan kita kayak gitu jadi nggak bisa nyebarin di depan Riligan kayak gini kita bakal nyebarin di belakang Riligan dan sekarang ini bakal jadi klip-klip kecil doang jadi klip-klip pendek waktu saya nyerang karena ya saya nggak mungkin nge-record sampe berhari-hari kayak gitu ya jadi saya cuma kerecord kayak klip-klip pendeknya dan nyap saya nggak ada bingin jadi ya saya bakal jelasin pakai subtitle aja mungkin di sini bakal seru banget sih kalian bisa lihat kayak si musuh terus kirim pasukan tapi semuanya hancur dan kalian juga bakal lihat gimana taktik dari air assault coy air assault itu kuat banget kalau kalian bisa pakenya ya jadi ya selamat menonton untuk klip-klip perang terakhir kita coy sebelum kita balik ke video kemenangan kita mantap dan yup akhirnya kita lihat kita menang udah hari ke-76 dan ya kita udah berhasil menangin Solo series Indonesia meskipun susah di awal game tapi akhirnya kita bisa menang juga dan ya seperti kalau bisa lihat nih nggak ada pasukan mereka yang bisa ngancurin elitriligan kita dan ya kita berhasil dengan berapa nih pasukan kita sisa berapa deh pasukan kita sisa 88 unit yang harusnya sih awalnya sih mungkin 80 unit dan ya waktu awal kita nyerang soalnya enggak banyak paswan kita yang mati dan Iya karena selama menyerang ini enggak banyak pasukan kita yang mati coy kram saya di sini kasus dari Turki itu 64.000 sedangkan kita cuma 2000 jadi jauh banget kasualisnya kita enggak berhasil ngancurin 64.000 kasualis punya Turki sedangkan kita cuma kehilangan 2000 dan buat si Romania juga kita berhasil ngancurin 26.000 kasualisnya sedangkan kita kehilangan 9.000 ini 9.000 nya gedenya ini karena bomber kita bomber kita itu kalah sama bomber dari Romania jadi pas bomber kita terbang dihancurin landisan udaranya jadi hancur langsung mati semua gitu bomber kita itu kenapa kasualis kita gede nih 9000 kayak gitu ya itu dari hancurnya empat bomber kalau nggak salah kita dan pasukannya si Turki seperti yang kita tidak duga dia cuma bomber dan helikopter dan helikopternya banyak sih harusnya sih ini sisa berapa nih pasukan helikopternya Turki di sini juga ada nih kalau kemarin dia waktu nyerang si ini kita waktu nyerang si destroyer kita itu banyak banget cek pasukan dari Turki dan juga untuk Romania dia juga bikin Bombernya sebenernya sih Romania ini bisa banget menang sebenernya Romania sama Turki ini ini harusnya bisa banget menang Cek kalau dia langsung nyerang ke ibu kota saya kan bisa lihat jarak serangannya tuh gede banget Cek bisa sampai Turki bayangin kalau si Bombernya Romania Bomber Romania udah level berapa tuh level Max kayaknya bintang tiga udah B Bombernya Romania top bayangkan Bombernya Romania dia bisa langsung nyerang ibu kota saya dari Romania langsung Cek bisa enggak bakal bisa nyerang balik kayak gitu tuh apalagi pasukan anti-air kita kita ngandalin real gun banget kayak gitu jadi waktu nyerang nih real gun kita udah kita pakai kayak anti-air jadi ya real gun kita siap pakai kayak anti-air lompat ke sana sini pakai air assault-nya buat nge-defense pasukan-pasukan kita yang lain kayak gitu dan si Romania juga udah sempat ngeluncurin balistik misalnya juga nih balistik misalnya submarine dari balistik Romani ada di sini dia udah ngeluncurin banyak banget balistik misalnya cuman karena balistik misalnya seperti yang kita lihat di Intel balistik misalnya di Romani sekitar level 2 atau 1 udah saya lupa level 1 deh ya balistik misalnya di Romani level 1 jadi nggak tembus dong dengan pertahanan kita yang kayak gini dia nggak bakal tembus asli kalau cuma level 1 kayak gitu ya jadi kayaknya segitu aja untuk Solo series dari Indonesia kita akhirnya berhasil menangin Solo series pakai Indonesia cek dan untuk di Amerika dia enggak terlalu aktif misalnya untuk di Amerika untuk koalisi Amerika dia enggak terlalu aktif dan ini saya nggak tahu kenapa saya bisa ada war dengan Amerika juga saya nggak sadar juga kenapa saya bisa ada war dengan Amerika harus lihat tuh lu di Amerika dia enggak terlalu aktif untuk pasukan-pasukannya Indonesia atau player player nya kita bakal ganti ke politik gila terang banget Indonesia dari New Zealand Jepang Rusia sampai ke Eropa kita punya benua Australia sama apa namanya kalau New Zealand ya harusnya satu orang yang bunuh ya kayak Oceania gitu waktu itu Asia dan Middle East bahkan Iran sama berapa di Saudi juga dan di Rusia dan bahkan di Eropa punya Spanyol jadi ya perbatasan kita banyak banget nih cuman enggak enaknya nih ada bintik-bintiknya sih karena kita nggak ambil semua untuk kota-kotanya jadi kayak gitu jadi kayaknya segitu aja untuk Solo series Indonesia dan selanjutnya kita bakal main untuk mabar series overkill kayaknya tapi masih nggak tahu nih kita bakal mainnya di benua apa untuk overkill karena bakal rame banget untuk overkill ya segitu aja jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih